Hai, jumpa lagi dengan saya, Cecilia Prima. Video presentasi saya kali ini tentang penjagaan penularan HIV-AIDS pada ibu hamil ke bayi dengan PMT-CT atau Prevention Mother-to-Child Transmission. Oke, yuk kita simak slide saya selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama kita akan review tentang HIV-AIDS kemudian yang kedua tentang PMT-CT itu sendiri dan yang ketiga bagaimana tata laksana bayi dari ibu Oda. Kita review tentang HIV-AIDS terlebih dahulu. AIDS merupakan salah satu penyakit yang mendapat perhatian khusus dunia kesehatan. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV-AIDS. Dunia kesehatan sendiri memiliki catatan panjang tentang sejarah HIV-AIDS dan asal-usulnya yang kini menyebar di masyarakat. Bagaimana keinsiden HIV-AIDS? Secara epidemiologi HIV global pada tahun 2012 itu terdapat 34 juta orang dan 50% diantaranya adalah wanita atau perempuan dan 2,1 juta adalah anak berusia di bawah 15 tahun. Kemudian di wilayah Asia Tenggara ada 4 juta Oda. 37% diantaranya atau 1,3 juta adalah perempuan. Ini menurut WHO atau Syahro tahun 2011. Di Indonesia sendiri menurut data pada tahun 2021 jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS yang terdeteksi pada periode Januari sampai Maret 2021 sebanyak 9.327 yang terdiri atas 7.650 adalah kasus HIV dan 1.677 adalah kasus AIDS. Ini dilaporkan oleh 498 kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, kita lihat berapa 10 besar daerah dengan HIV-AIDS yang tertinggi. Ini data dari P2P Kemenkes RI tahun 2020. Peringkat Provinsi berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan Maret 2020 yang pertama ditempati oleh Jawa Timur dengan kasus HIV-AIDSnya ada 58.673 dan AIDS-nya 20.904 totalnya adalah 79.577 kemudian juara 2 atau peringkat kedua adalah DKI Jakarta selanjutnya adalah Papua kemudian diikuti dengan Jawa Barat selanjutnya Jawa Tengah dan di peringkat ke-6 ada Bali selanjutnya ada Sumatera Utara Sulawesi Selatan Banten dan Kepulauan Riau Ini adalah 10 besar provinsi dengan jumlah HIV-AIDS tertinggi Baik, sedangkan kalau berdasarkan golongan umur jumlah kasus AIDS yang terdatang terbanyak pada usia 20-29 tahun atau sebesar 15.305 kasus AIDS kemudian yang kedua pada usia 30-39 tahun sebesar 12.332 kasus AIDS Kelompok usia 20-39 tahun merupakan kelompok-kelompok usia di mana umumnya terdapat ibu hamil apalagi kelompok usia 20-29 tahun merupakan kelompok usia reproduksi sehat Mari kita lihat slide saya selanjutnya Baik, kita review tentang pengertian AIDS dan HIV HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia Nah, seseorang yang terinfeksi HIV akan mengalami infeksi seumur hidupnya Yang berikutnya adalah AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah bentuk lanjut dari infeksi HIV yang merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya dari tahan tubuh seseorang Infeksi HIV ini berjalan sangat progresif dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga penderita tidak dapat menahan serangan infeksi jamur, bakteri, maupun virus Nah, ini kita lihat patofisiologinya Masa inkubasi dari HIV AIDS ini adalah Kita lihat dulu apa itu masa inkubasi Masa inkubasi adalah masa antara masuknya infeksi dan terbentuknya antibody yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium adalah selama 2-12 minggu dan ini disebut masa jendela atau window period untuk HIV AIDS Selama window period pasien sangat infeksius dia tampak sangat terlihat seperti orang sakit mudah melar kepada orang lain meski hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu masih negatif dan hampir 30-50% orang mengalami masa infeksi akut pada masa infeksius ini dimana gejala dan tanda yang biasanya timbul adalah kejala demam, pembesaran gelin jari ketah bening, keringat pada malam hari, ruang kulit, sakit kepala, dan juga batuk Nah, manifestasi klinis atau gejala dari HIV AIDS menurut DPSRI Gejala dari AIDS dibagi menjadi dua yaitu gejala utama atau mayor dan juga gejala minor Mari kita lihat bagaimana sih gejala mayor itu sendiri Untuk gejala utama atau mayor manifestasi klinisnya berupa demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan Kemudian, muncul diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus Kemudian ada gejala tambahan yaitu penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan Dan yang berikutnya adalah TBC Untuk gejala minor berupa batu kronis selama lebih dari 1 bulan Infeksi pada mulut tenggorokan yang disebabkan oleh jamur candida albicans Jadi, mulutnya, tenggorokannya ada jamur candida albicans Kemudian, pembengkakan klinjar geta bening yang menetap di seluruh tubuh Kemudian, muncul herpes soster berulang dan bercak-bercak gatal di seluruh tubuh Ini adalah gejala minor dari HIV AIDS Berikut 7 gejala umum HIV pada wanita Gejala awal HIV bisa terlihat biasa saja Namun, virus HIV itu tetap bisa menular Gejala HIV umumnya sama pada pria dan wanita Meskipun demikian ada gejala spesifik yang ditunjukkan pada wanita Nah, berikut ini gejala-gejala umum HIV pada wanita Yang pertama, kulit ada ruang dan luka Kemudian, ada perubahan pada siklus menstruasinya Maksudnya, di sini bisa Siklusnya menjadi lebih pendek atau lebih panjang Kalau lebih pendek, mungkin dalam sebulan bisa HIV dua kali Terlebih panjang, dia semakin jarang HIV Seperti itu Kemudian, yang berikut Yang ketiga adalah Mirip flu ringan Yaitu demam dan sakit kepala Kemudian, ada infeksi saluran indung telur Atau infeksi pada ovumnya Yang berikut demam dan keringat di malam hari Berikut ada kelenjar getah bening yang meradang Yang membengkak atau meradang Ini kalau digambar itu pada daerah leher Kemudian, ada infeksi pada kulit Kemudian, infeksi pada mata Infeksi pada ginjal Ada infeksi pada paru-paru Tadi, di depan sudah sampaikan Ada gejala umum yaitu TBC Kemudian, ada infeksi pada saluran pencernaan Yang menimbulkan diara yang berkepanjangan Serta, yang terakhir adalah infeksi pada otak Nah, bagaimanakah penularan HIV-AIDS itu sendiri Untuk penularan dari HIV-AIDS HIV-AIDS itu tidak ditularkan melalui bersalaman Berpelukan, bersentuhan, atau berciuman Menggunakan toilet umum Kolam renang digunakan secara bersama-sama Menggunakan alat makan atau minum secara bersama Ataupun oleh gigitan serangga seperti nyamuk Ruh HIV tidak mengular dengan cara seperti itu HIV-AIDS hanya mengular melalui 4 cara Yaitu, melalui hubungan seksual Yang tidak aman Yang kedua, pemakaian jarum suntik bekas orang Yang terinfeksi virus HIV Ini banyak ditemukan pada pengguna narkoba Kemudian, menerima transudera yang telah tercemar HIV Dan yang terakhir, penggunaan dari ibu dan ibu ke anak Ini yang akan kita bahas pada saat ini Bagaimana ke penjagaan HIV-AIDS? Nah, penjagaan HIV-AIDS ini Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual dengan pasangan tetap Ini bagi mereka yang sudah menikah Jadi, tidak diharapkan, tidak dianjurkan untuk free sex atau multi partner seksual Kemudian yang berikut, menggunakan kondom Ketika melakukan hubungan seksual berisiko tinggi Seperti dengan pekerja seks komersil Harapan saya sih, hal ini tidak dilakukan Sebaiknya jangan dilakukan Cari yang aman saja Kalau sudah berkeluarga Cari yang aman saja di dalam rumahnya Yaitu, bersama pasangannya sendiri Kemudian, hindari hubungan seksual di luar nikah Hindari transusi darah yang tidak jelas sumber asalnya Yang aman adalah darah dari PMI Karena di sana sudah di-screening terhadap virus HIV-AIDS Kemudian, gunakan alat-alat medis dan non-medis yang terjamin sterilitasnya Baik, kita akan bahas secara khusus sekarang tentang PMT City Top Prevention Mother to Child Transmission Dalam bahasa Indonesia, yang kita kenal adalah Pencegahan pengelaran dari ibu ke anak PMT City atau PPIA Yaitu upaya pencegahan pengelaran dari ibu HIV Positif ke janin dalam kandungan Dan bayi yang dilahirkan Nah, infeksi HIV pada ibu mamil Dapat mengancam kehidupan ibu Serta ibu dapat mengularkan virus kepada bayinya Jadi, di sini dua hal terjadi dan sangat berbahaya Yaitu, infeksi HIV Mengancam kehidupan ibu Dan selanjutnya juga Dia bisa mengancam kehidupan bayi yang dilahirkan Atau bayi dalam kandungan ibu tersebut Lebih dari 90% kasus anak terinfeksi HIV Itu ditularkan melalui proses pengelaran dari ibu ke anak Atau mother to child transmission Kita lihat sama-sama bagaimana sih insidennya Penularan HIV dari ibu ke anak dapat terjadi selama masa kehamilan Persahilinan dan saat menyusui Cara pengelaran HIV dari ibu ke anak Lebih dari 90% itu secara vertikal Yaitu dari intrauterin 5-10% Labor atau dalam persahilinan 10-20% Dan postpartum atau pasca melahirkan 5-20% Risiko pengelaran tanpa menyusui adalah 15-30% Kemudian menyusui selama 6 bulan itu 25-35% Dan kalau menyusui selama 18-24 bulan 30-45% Jadi semakin lama menyusui Semakin beresiko untuk menularkan HIV dari ibu ke anaknya Untuk penjagaan penularan ini Ada 4 strategi PMTCT Dimana ada 4 prom atau 4 kegiatan Yaitu yang pertama adalah penjagaan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif Yang kedua penjagaan kehamilan yang tidak direncanakan Pada ibu dengan HIV positif Yang ketiga penjagaan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke jaringan yang dikandungnya Dan yang keempat pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya Oke kita lihat satu persatu Yang pertama penjagaan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif Langkah yang dilakukan adalah Yang pertama langkah dini yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penularan HIV pada anak adalah dengan mencegah penularan HIV pada perempuan usia reproduksi yaitu 15 sampai dengan 49 tahun Ini adalah pencegahan primer Nah yang kedua penjagaan primer ini bertujuan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak secara dini Yaitu baik sebelum terjadinya perilaku hubungan seksual beresiko atau bila terjadi perilaku seksual beresiko maka penularan masih bisa dicegah termasuk mencegah ibu dan ibu hamil agar tidak tertular oleh pasangan yang terinfeksi HIV Kita lihat prong satu Pada poin yang ketiga Upaya pencegahan ini tentunya harus dilakukan dengan penyuluhan dan penjelasan yang benar terkait HIV dan AIDS dan penyakit IMS dan di dalam koridor kesiakan reproduksi Nah salah satunya adalah dengan apa yang saya sampaikan pada saat ini Yang keempat isi pesan yang disampaikan tentunya harus memperhatikan usia, norma, dan adat istiadat setempat Sehingga proses edukasi termasuk peningkatan pengetahuan komprehensif terkait HIV dan AIDS di kalangan remaja semakin baik Nah beberapa waktu lalu saya juga share tentang HIV AIDS pada remaja Dengan topik remaja harus tahu tentang narkoba dan HIV AIDS Silahkan boleh lihat youtube saya sebelumnya Kemudian pada prong pertama untuk poin kelima Untuk menghindari perilaku seksual yang beresiko Upaya mencegah pengelolaan HIV itu menggunakan strategi A, B, C, D, E A adalah abstinence atau puasa Be faithful yaitu setia pada pasangannya Yang ketiga kondom Gunakan kondom Tadi seperti yang disampaikan di awal Jika punya perilaku seks yang tidak sehat Maka gunakan kondom Tapi sebenarnya disarankan untuk tetap setia Nomor dua harus dilakukan Kemudian say no to drug Atau tidak menggunakan narkoba Karena salah satu bahaya adalah penggunaan jarum suntik yang tidak aman Kemudian education Nah untuk edukasi pendidikan kesehatan Pendidikan atau penyuluan-penyuluan sosial Tentang HIV AIDS ini harus terus dilanjutkan Termasuk yang seperti saya lakukan pada saat ini Yang berikut adalah prong kedua Penjagaan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif Yaitu dengan mendapatkan layanan counseling dan tes HIV secara sukarela Dan pemakaian kontrasepsi yang aman dan efektif Di semua rumah sakit Sudah ada yang namanya klinik visiti Jadi silakan berkonsultasi Tentang HIV dan tes HIV secara sukarela Kita lihat ke prong ketiga Penjagaan penularan HIV dari ibu hamil positif Ke janin yang dikandungnya Dengan cara Yang pertama ibu mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terpadu Kemudian yang kedua Pemberian obat antiretroviral untuk mengoptimalkan kesehatan ibu Dan mengurangi resiko penularan HIV ke bayi Dengan cara menurunkan kadar virus HIV serendah mungkin Jadi pemberian HIV ini Tidak serta-merta menghapus atau menyembuhkan penyakit HIV ini Mainkan dia menurunkan viral loadnya serendah mungkin Seperti itu Yang ketiga Ibu menjalani persaingan dengan seksio-sesaria Dan yang keempat Ibu memberikan susu formula kepada bayinya Kita lanjutkan dengan prong keempat Yaitu pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV Positif beserta anak dan keluarganya Yang meliputi yang pertama adalah Pemberian ARV jangka panjang Antiretroviral virus Ini bisa didapatkan di puskesmas Atau rumah sakit Rumah sakit Rujukan pemerintah Kemudian yang kedua Rujuk ke fasilitas pelayanan Fasilitas pelayanan yang memadai Ada banyak rumah sakit menjadi fasilitas rujukan untuk pasien HIV Kemudian pengobatan dan perawatan Ini juga diharapkan Ibu hamil yang meletakkan Dirawat di rumah sakit yang memadai dengan peralatan yang lebih lengkap Yang keempat dukungan fasilitas operasi sesar Yang kelima dukungan pemberian susu formula Dan keenam dukungan dari suami dan keluarga Ya kita ketahui dukungan suami dan keluarga ini meningkatkan dukungan positif atau situasi kondusif secara psikologis kepada ibu tersebut Sehingga bisa meningkatkan Mengatakan harapan dan keinginannya untuk hidup lebih lama dan merawat bayinya Dan salah satunya juga bisa meningkatkan imun tubuh dari ibu tersebut Faktor-faktor yang berperan dalam pengelolaan HIV dari ibu ke anak Ada tiga faktor yang pertama faktor ibu Kemudian faktor bayi dan yang terakhir adalah faktor obstetri Untuk faktor ibu itu sendiri ditentukan oleh kadar HIV atau viral loadnya Umumnya lebih dari 100 ribu per militer Kemudian kadar CD4 Status gisi ibu hamil Yang berikut penyakit infeksi saat hamil Dan masalah di payudara jika menyusui Semakin bagus gisi ibu hamil Maka semakin mengurangi penularan kepada janyinya atau bayinya Kemudian masalah di payudara Kalau misalnya ada luka di payudara ibu Akan mempercepat penularan dari ibu ke bayinya Pada proses menyusui Kemudian faktor bayi Yang pertama adalah prematuritas dan BBLR Yang berikut lama menyusui tadi di awal Sudah kita lihat tentang insiden Semakin lama menyusui semakin tinggi Persentasi penularan dari ibu ke bayi Kemudian ada luka di mulut bayi Jika bayi tersebut menyusui Dan yang terakhir adalah respon imun tubuh dari bayi Yang ketiga adalah faktor obstetrik Itu meliputi jenis persalinan Persalinan normal lebih tinggi risikonya dibanding seksia-seksaria Lama persalinan Adanya ketuban pencadini Dan tindakan episiotomi serta vakum dan foset Ini juga berperan dalam peningkatan penularan HIV dari ibu ke anak Kita lihat waktu dan risiko penularan ibu ke anak Selama masa amil Risikonya 5-10% Selama bersalin 10-20% Selama menyusui Terutama menyusui asih Dengan menggunakan asih Itu 5-20% Dan total risiko penularan keseluruhan adalah 2-50% Yang berikut kita bahas tentang Tata laksana bayi dari ibu Oda Tata laksana bayi baru her dari ibu Oda Itu di atas penanganan bayi saat persalinan atau SC Kemudian pemberian ARV profilaksis Penjagaan infeksi oportunistik Pemilihan nutrisi Imunisasi Pemantauan tumbuh kembang Diagnosis status infeksi HIV pada bayi Bagaimana penanganan bayi saat persalinan atau SC? Penolong persalinan harus menggunakan sarung tangan Sebelum terpapar Jangan menunggu saat terpapar Sehingga ketika terpapar Dia sudah menggunakan sarung tangan Sehingga dia tidak terpapar Dengan darah atau cairan tubuh dari pasien tersebut Jepit dan potong tali pusat dengan hati-hati Untuk mengurangi kontaminasi percikan darah Kemudian keringkan dan bersihkan kulit bayi Dengan kain hangat Untuk mengurangi kontaminasi darah Atau cairan tubuh ibu Sebelum pindah ke ruang perawatan Kemudian hindari penggunaan gastric tube yang tidak perlu Untuk mencegah trauma mukosa Terakhir berikan vitamin K dan vaksinasi Bagaimana dengan pemilihan nutrisi? Nutrisi terbaik untuk bayi adalah Asi, air susu ibu Asi mengandung nutrien yang sangat penting Dan lengkap Asi pun sesuai kebutuhan bayi Berdasarkan usia kehamilan Kondisi asi atau kualitas asinya Untuk memilihan nutrisi ini Spesifik untuk setiap individu Perhatikan agar nutrisi yang diberikan Tidak menyimpulkan alergi pada bayi Kemudian nutrisi yang diberikan itu Mengandung imunoglobulin Untuk meningkatkan imun tubuh bayi Nah, di dalam nutrisi ini Harus terdapat sel imunokompeten Kalau pemberian asi Dapat mengandung virus Karena ada kontak langsung Dan saya rantuk lipo Nah, untuk memilih asi atau tidak Itu harus di dahulu dengan konseling Penderita harus di konseling terlebih dahulu Untuk memilih Apakah asi atau tidak terhadap lainnya Hal ini untuk menghindari Transmisi virus melalui asi Jadi, kalau misalnya Ibu itu mengatakan tidak asi Itu pun harus melalui proses konseling Pemilihan nutrisi untuk tidak asi Yaitu susu formula Tapi susu formula tersebut Harus memiliki syarat alfas Yang pertama, acceptable Yaitu dapat diterima Dapat diterima oleh bayi Atau pencernaan bayi Visible Dapat dilakukan Dari sisi pengetahuan Maksudnya, ibunya paham Bagaimana cara mengelola Susu formula tersebut Supaya ready atau siap Dan aman untuk digunakan bayi Kemudian, ketersediaan susu formula Yang dipilih tersebut Dengan Kualitas Nutrisi Yang baik untuk bayi Sesuai golongan umurnya Affordable Atau terjangkau Dari sisi harganya Atau ekonomi Dari Ibu atau keluarga Yang membutuhkan susu formula Kemudian sustainable Atau tersedia berkelanjutan Safe Aman Susu yang diberikan kepada bayi Harus diolah dengan aman Dimana salah satu persyaratannya adalah Harus tersedia sarana air bersih Nah Jika syarat alfas Jika syarat alfas tidak dapat dipenuhi Maka berikan asih eksklusif selama 6 bulan Meskipun dengan resiko tadi ya Penularan ibu terhadap bayinya Jika salah satu alfas ini tidak dipenuhi Maka berikan asih Dengan syarat Harus asih eksklusif selama 6 bulan Kemudian mengurangi viral load Dengan syarat ARV Maksudnya minum ARV Atau Pasteurisasi asih Asihnya dipanaskan dulu Atau dipasteurisasi Kemudian cegah Atau obati perlukaan Pada payudara Atau mulut bayi Kalau ada perlukaan Jangan memaksa menyusi Kalau ada perlukaan Yang berikut Perbaiki keadaan umum bayi Untuk mencegah infeksi Selanjutnya Alfas harus terus diupayakan Harus diupayakan Supaya memenuhi syarat Untuk dilakukan Tidak asih Baik Dengan demikian Berakhir sudah Presentasi saya Terima kasih atas perhatiannya Semoga Materi yang saya bawakan ini Bermanfaat Bagi audiens sekalian Bye bye